kita akan membuat ribbon atau pita kita pilih rectangle kita buat memenjang seperti ini lalu kita buat bagian yang agak sedikit lebih kecil seperti ini lalu ini kita copy paste seperti ini kita taruh di sebelah kanan lalu kita klik kita pilih add point tool kita klik di tengah-tengah sini kita beri titik di bagian tengah sini lalu kita kita arahkan dengan tanda panah yang ada di keyboard kita masukkan ke dalam seperti ini oke lalu bagian ini juga sama kita klik seperti ini lalu kita buat bagian yang panjangnya menggunakan convert point tool kita klik bagian atasnya lalu kita serong seperti ini lalu bagian bawah sebelah kanan kita serong juga seperti ini lalu bagian pita kecilnya juga kita 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 buat memenjang seperti ini lalu bagian atasnya seperti ini kita beri nama smith dan goldie dan goldie kita kita atur di bawah sini kita kita sudah rapi membuat ribbon atau pitanya seperti ini kita 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 Selamat menikmati